Informasi pertama pemirsa Wali Kota Jambi, Sarif Fasa bertindak langsung menjadi Inspektor Upacara dalam peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan pada Rabu 10 November 2021 di lapangan Balai Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Fasa juga mengatakan pemerintah Kota Jambi akan terus menjalankan pesan para pahlawan dalam mengetas kemiskinan dan kebodohan khususnya di Kota Jambi. Dalam peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 yang dilaksanakan pada Rabu 10 November 2021, Wali Kota Jambi, Sarif Fasa bertindak langsung menjadi irup upacara peringatan Hari Pahlawan yang digelar di lapangan Balai Kota Jambi. Ada yang sedikit berbeda dalam pelaksanaan upacara ini, dimana pada saat menghenikan cipta yang biasanya diiringi dengan alunan lagu, namun diganti dengan sirine selama satu menit dengan tujuan mengenang jasa para pahlawan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa menuturkan, pemerintah Kota Jambi selaku penerus perjuangan para pahlawan akan terus berkomitmen untuk menjalankan pesan-pesan para pahlawan terdahulu yakni dalam mengatasi kemiskinan dan kebodohan khususnya di Kota Jambi. Pagi ini pemerintah Kota Jambi bersama Polkom Pindah melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan telat tanggal 10 November 2021. Kemudian juga tadi saat mengheningkan cipta biasanya diiringi dengan alunan lagu, tetapi tadi dengan sirine, yaitu mengenang jasa-jasa para pahlawan selama satu menit. Di hari pahlawan ini, kami selaku penerus akan tetap komit apa yang disampaikan oleh pesan-pesan para pahlawan terdahulu kita, yaitu bagaimana mengatasi kemiskinan dan kebodohan khususnya di Kota Jambi. Terima kasih telah menonton!